Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Khair Raufik S.A.G Yang akan mengajar kalian Pelajaran Akhidah Ahlak Di antara pelajaran Akhidah Ahlak itu Kita membahas beriman kepada kitab Allah SWT Yang pertama mengenal kitab kita Allah Mengetahui nama-nama kitab Allah Dan mengetahui kitab suci Al-Quran Maka kita akan temui yaitu Pengertian iman, kitab, dan suhuf Pengertian iman itu dari bahasa Arab Yaitu amanah yukminu Yang artinya benar atau membenarkan Arti istilah yaitu Meyakini dalam hati Membenarkan dengan lisan Dilakukan dengan gerakan Iman kepada Allah dan Rasulullah Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Berarti Meyakini bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan yang satu Dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah Dengan mengucapkan Syahadatait Yaitu Asyadu'an la ilaha illallah Wa asyadu'an na muhammad Rasulullah Saya bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Yang kemudian setelah Setelah meyakini adanya Allah Dan Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Maka kemudian mengerjakan Apa yang diperintah Dan apa yang dilarang Nah tadi kita sudah bahas Tentang iman Ada iman kepada kitab Allah Kitab arti bahasanya adalah Kata bayak tubuh kitaban Yaitu Artinya secara bahasa Tulisan Atau menulis Atau tulisan Yang memiliki makna Arti istilahnya Kitab itu Ialah kalam Atau firman Allah yang dikumpulkan Dan disusun Dalam satu bagian-bagian yang utuh Maupun yang sudah dipukukan Sedangkan kitab yang ada Dalam al-jaran Islam adalah Satu Kitab Zahur Kitab Taurat Kitab Injil Dan Kitab Al-Quran Itu ada yang empat Kemudian Pengertian Suhuf Mungkin kita sudah pernah dengar ya Itu ada namanya Suhifa atau Suhuf Sedangkan kalau kita Biasa melihatnya Mendengarnya Maaf Mendengarnya Di dalam surat Yang biasa dibaca Di surat Al-Gosya Suhuf Ibarahim Wa Musa Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa Nah artinya Artinya adalah Suhifa atau Suhuf adalah Lembaran-lembaran Sedangkan arti istilahnya Firman Allah yang berisi Hukum-hukum dasar Hukum-hukum dasar Sebagai petunjuk Dan pekdoman Dalam menjalan Agama Allah Tetapi Masih berupa Lembaran-lembaran Yang terpisah Itu Suhuf Nah kalau sudah tahu Antara Kitab dan Suhuf Maka ada namanya Persamaan Dan perbedaan Persamaannya Satu Sama-sama Bersumber Bersumber Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari kitab Maupun dari Suhuf Yang kedua Penerimanya Adalah Nabi Ataupun Rasul Allah Itu persamanya Hanya ada dua Bersumber dari Allah Dan Penerimanya Adalah Nabi Atau Rasul Allah Perbedaannya Isi kitab Isi kitab Lebih lengkap Daripada Suhuf Karena Adalah Pokok-pokok Dasarnya Saja Perdoman Dasar Sedangkan Isi kitab Suci Itu Wajib Disampaikan Kita mendapat Umat Nabi Muhammad Mendapatkan Al-Quran Maka kita Wajib Untuk Menyampaikan Sedangkan Suhuf Tidak Wajib Disampaikan Yang ketiga Kitab Suci Al-Quran Atau Kitab Suci Itu Dibukukan Sedangkan Suhuf Tidak Dibukukan Itu Yang Membedakannya Jadi Satu Kita ulangi Kitab Suci Itu Lebih lengkap Daripada Suhuf Yang kedua Kitab Suci Wajib Disampaikan Suhuf Tidak Wajib Disampaikan Yang ketiga Kitab Suci Itu Dibukukan Dan Suhuf Tidak Dibukukan Itu Saja Materi Untuk Awal Pada Pelajaran Akhidah Ini Semoga Bermanfaat Dan Tugasnya Adalah Kalian Membuat Video Durasi Satu Menit Atau Tidak Boleh Lebih 30 Detik Apa Yang Saya Sampaikan Apa Yang Kalian Baca Dari Apa Yang Saya Jelaskan Bisa Melihat Buku Kemudian Dijelaskan Melalui Video Kemudian Kirim Ke Saya Oke Selamat Belajar Selamat Membuat Video Dan Selamat Berbicara Siapa Tahu Ada Yang Jadi Presenter Oke Selamat Belajar Safe At Home Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh